Bram, saya mau nanya lagi nih. Aduh, apa sih? Nanya mulu ya. Sekarang aku mau nanya, kamu tau sebelak nggak? Tau dong. Saya sebagai pecinta kuliner, pasti tau sebelak. Itu kan semacam kerupuk yang disiram kuah pedas gitu kan. Betul, betul. Nah ini di Subang, di Subang Jawa Barat, Bram, ada sebelak dicampur dengan aneka seafood. Mau tau nggak? Mau lihat nggak? Aduh, ngebayanginnya enak ya. Coba kita lihat yuk. Sebuah kedai di Jalan Sompi, Subang ini, Anda bisa menemukan sajian sebelak yang siap mengguncang lidah. Bukan sebelak biasa yang hanya diberi kuah pedas, namun sebelak yang ditawarkan di sini adalah sebelak seafood. Pembuatan sebelak seafood cukup sederhana. Bukan utamanya tentu saja aneka seafood dan yang pasti sebelak yaitu kerupuk atau makaroni yang sudah direndam. Lalu tambah kaldu rahasia yang sudah dicampur dengan telur. Pertama-tama, masukkan kaldu, lalu masukkan berbagai jenis seafood mulai dari kepiting, burita, cumi, hingga udang. Lalu campurkan kerupuk dan memulainya. Dan sebelak seafood pun siap untuk dihidangkan. Anda tak perlu khawatir dengan bau amis yang dihasilkan seafood. Campuran bumbu membuat bau amis hilang tak berbekas. Biasanya kan kalau sebelak itu hanya rumput yang dimasak. Kalau yang sekarang itu ada inovasi, ada seafood. Jadi sebelak itu ada paduan seafood itu. Jadi ada paduan antara makanan khas lokal dan makanan modern. Menu sebelak seafood hadir awalnya karena coba-coba dari sang pemilik. Tak disangka, ternyata menu ini mendapat respon yang baik dari para konsumen. Karena semua orang suka seafood. Dan belum ada juga ya? Dan belum ada juga di sebuah. Untuk konsumennya pada suka, katanya pada enak, udah ada langganan juga, padahal udah baru buka lima hari, tapi excited banget. Sebelak seafood ini dapat Anda nikmati mulai dari harga Rp16 hingga Rp18.000 saja. Jan Firmansyah, Subang, Jawa Barat.